Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman selasa pagi mendapat informasi dari nelayan tentang penemuan mayat terapung di laut. Dari laporan tersebut, petugas langsung menuju lokasi yang dimaksud. Benar saja, petugas menemukan sesosok mayat yang dipastikan berjenis kelamin laki-laki. Mayat tersebut langsung dievakuasi ke pantai dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman untuk diidentifikasi. Hasil pemeriksaan, identitas mayat diketahui bernama Ade Maulana, berusia 19 tahun, warga kecamatan Ulakan Tapakis, Padang Pariaman. Hari minggu lalu, korban dilaporkan hilang di sungai Batang Tapakis saat hendak buang air besar di sungai tersebut. Diduga, korban terpeleset dan jatuh ke sungai yang dalam dan saat itu berarus deras. Warga sekitar yang mengetahui peristiwa tersebut berupaya mencari korban. Namun hingga Senin sore, pencarian tak membuahkan hasil. Setelah tiga hari hilang, korban akhirnya ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di Laut Lepas yang berjarak sekitar 2 mil dari lokasi korban terpeleset. Usai diidentifikasi di rumah sakit, pihak keluarga memastikan mayat yang ditemukan tersebut adalah Ade Maulana, anggota keluarga mereka. Ya, berdasarkan ciri-ciri yang telah kami lihat, Pak, itu yang kami pastikan itu keluarga kami. Yang bernama Ade Maulana, dengan ciri-ciri seperti yang telah disampaikan ke tim BPD, dengan penguat pengkaus hitam yang belang, kemudian celana, kemudian kami matok dari taylalat, kemudian dari bentuk fisik tubuh. Korban selanjutnya dibawa ke rumah duka di Korong Batanggadang Tapakih untuk diselenggarakan oleh pihak keluarga. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.